Hai kofrens, pada soal kali ini perhatikan pola bagian daerah yang diwarnai pada gambar di samping Tentukan luas setiap daerah yang diwarnai tersebut Baik, disini kita punya ada suatu persegi ya Kakak buatkan disini yaitu persegi seperti ini Lalu kita punya dalamnya itu ada, kakak punya disini yaitu dalam diarsir Kalau kita lihat, misalnya kakak punya seperti ini Kakak buat garis lengkung seperti ini Maka dari itu daerah yang diarsir kan bagian atas itu daerah yang ini ya Seperti itu Maka dari itu kita punya, kalau kakak punya disini persegi lagi ya Misalkan disini ukurannya sama, kakak punya persegi lagi Lalu kakak buatkan sekarang seperti ini Daerah yang diarsir yang di bagian bawah kan berarti bagian ini Ini artinya kita punya Kalau kedua persegi ini kita gabungkan kan akan menjadi bentuk yang pada gambar ya Dimana kakak punya, misalkan ini kakak punya satu, ini dua Untuk yang satu, itu kan cara mencarinya Yaitu adalah Luas diarsir satu Seperti itu ya, tuliskan ya Luas diarsir satu Itu akan sama dengan berarti adalah Luas dari persegi Dikurangi dengan Kita punya Ini adalah satu per empat lingkaran Ya, seperti itu Ini kita punya satu per empat lingkaran Maka luas diarsir satu akan sama dengan Luas persegi dikurangi dengan Luas satu per empat lingkaran Seperti itu Selanjutnya Berarti untuk luas kita punya diarsir dua juga sama ya Kita tuliskan disini Luas diarsir dua Itu kita punya akan sama dengan sama Yaitu adalah luas persegi Kita punya luas persegi Kali ini kita punya persegi dua ya Dikurangi dengan luas Satu per empat lingkaran dua Seperti itu Disini kita punya Luas persegi satu dan juga dua kan sama Ya, nanti juga satu per empat lingkarannya sama Artinya untuk mencari yang luas diarsir Kita tinggal dua kalikan Luas persegi dikurangi luas satu per empat lingkaran Atau kita jumlah Atau kita kalikan dua Jadinya seperti ini Tadi kan kalau kita gabungkan Itu menjadi yang sebelah sini Ya Dan juga yang sebelah sini Seperti itu ya Kita punya disini berarti adalah Itu kita punya Kita yang disini kan yang ini ya Tadi yang bagian bawah ini Dan juga bagian atas Maka kita punya sesuai yang tadi Kita punya adalah luas Diarsir Itu akan sama dengan dua dikalikan luas Kita punya disini Kita punya disini Yaitu adalah persegi Dikurangi dengan luas Satu per empat lingkaran Seperti itu Kita cari dulu disini Yaitu sisi perseginya Diketahui ya Sisi sama dengan dua puluh sentimeter Itu akan sama dengan jari-jari Atau R ya Pada setengah Maaf Satu per empat lingkarannya Berarti akan sama dengan Dua puluh sentimeter juga Atau Jari-jari adalah jarak yang ditarik Dari titik pusat lingkaran Atau satu per empat lingkaran disini Menuju seberang titik pada Langkungannya ya Disini Kita punya jari-jari Berarti dua puluh sentimeter Gimana kenapa Kita cari sisi Dan juga jari-jari Karena rumusnya luas persegi Adalah sisi Kalikan sisi Lalu satu per empat lingkaran Rumusnya adalah satu per empat Dikalikan rumus luas lingkaran Yaitu adalah satu per empat Dikalikan pi Kalikan jari-jari Kalikan jari-jari Ingat Kalau ada operasi hitung campuran Kita kerjakan Yang paling dahulu Yang dalam tanda kurung Lalu perkalian Atau pembagian Lalu penjumlahan Atau pengurangan Disini berarti kita punya Akan sama dengan dua Dikalikan Dua puluh Kalikan dua puluh Dikurangi satu per empat Pi nya kita gunakan Tiga koma satu empat Karena jari-jarinya Bukan merupakan bilangan Yang habis dibagi oleh tujuh Jika habis dibagi oleh tujuh Kita gunakan Pi nya Dua puluh per tujuh Ya Dua puluh kan bukan bilangan Yang habis dibagi oleh tujuh Kita kerjakan dulu Dari yang paling Dalam tanda kurung Yang paling kiri Kita punya disini Yaitu adalah dua Dikalikan 20 Dengan 0 angka bangkoma akan menghasilkan 2 angka bangkoma Disini 0 paling belakangnya bisa kita abaikan ya Jadi kita punya sekarang 15,7 dikalikan 20 Kita punya 15,7 dikalikan 20 7 dikalikan 0, 0 ini 0 ini 0 ya Ini kita punya 14, simpan 1 nya kita punya jeninya 11 Itu 1 simpan 1 nya kita punya 3 Jumlahkan 0, 4, 1, 3 perkalian 2 Maaf 1 angka bangkoma dengan 0 angka bangkoma akan menghasilkan 1 angka bangkoma 314,0 atau kita punya 314 Seperti itu ya Kita kurangi dulu yang dalam kurung 400 kurangi 314 itu akan sama dengan kita punya 86 2 kalikan 86 dengan menggunakan perkalian bersusun Kita tuliskan 2 kalikan 86 atau 86 kalikan 2 ya Kita tuliskan disini yaitu adalah 86 kalikan 2 6 kalikan 2, 12, 2 simpan 1 nya ini kita punya adalah 17 Sama dengan 172 cm persegi Sudah ketemu ya ko friends jawabannya Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar Dan tetap semangat belajar ko friends Sampai jumpa di video selanjutnya